Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya membahas tentang Ketika ada suatu pemeriksaan mendadak atau inspeksi mendadak tentang narkoba Kita bisa saja hasilnya positif ya Padahal kita saat itu atau sebelumnya itu tidak ada sama sekali mengkonsumsi narkoba atau narkotika Dan setelah diingat-ingat, ternyata kita sebelumnya sudah mengkonsumsi obat-obatan Yang sudah kita dapatkan dari dokter atau yang lainnya Jadi ini bisa saja, itu namanya false positive Jadi untuk mencet apakah kita positif atau negatif Untuk penggunaan obat-obat terlarang, kita bisa menggunakan alat rapid test seperti ini Alat ini bisa meneteksi mulai dari 5, 6 hingga 12 set obat terlarang Dan harganya mempervariasi ya Mulai dari Rp37.000 hingga ratusan ribu rupiah Tergantung beberapa alat ini mampu meneteksi set obat terlarang tersebut ya Semakin banyak semakin mahal tentunya Nama alatnya yaitu drug abuse test Kemasannya sangat mudah sekali untuk dibawa Dan apabila kita ingin mencek Secara untuk persyaratan pendaptaran atau yang lainnya itu Harganya berkisar hingga Rp150.000 hingga Rp200.000 Jadi waktu testnya ini berkisar 5 menit Dan nanti apabila alat ini adanya 2 garis itu artinya negatif Dan apabila hanya 1 garis itu artinya positif Ini berkebalikan dengan test pack pada kehamilan Apabila test pack itu 2 garis artinya positif ya Jadi berkebalikan Dan ada juga hasil Yaitu pada garis pada kontrol ini tidak ada Itu artinya invalid Bisa keduanya tidak ada Tidak ada 2 garis keduanya Bisa juga hanya 1 garis pada test Ini bisa terjadi apabila alat test ini sudah ada luarsa Atau ada kecacatan pada produksinya Jadi cara men-testnya ini sangat mudah sekali tentunya Yang pertama kita harus menampung urin dari orang yang ingin diperiksa Jadi urin ditampung pada suatu wadah Bisa juga bekas dari aqua glass atau wadah mineral glass Kita tampung urinnya hingga mencapai batas seperti ini ya Jadi tidak dicelupkan semuanya Segini saja sudah cukup Lalu kita tunggu hingga 5 menit Dan akan langsung muncul apakah 2 garis atau hanya 1 garis Jadi yang perlu kita garis bawah ketika kita ingin Memeriksa tes karkoba ini Orang yang kita tes itu kita harus periksa Apakah urinnya itu diencerin atau ditambahkan air mineral atau tidak Apakah urin itu tertukar dengan orang lain atau tidak Jadi perlu diawasin ya Karena itu akan mempengaruhi hasil dari tes narkoba itu sendiri Jadi apabila dilarutkan dengan air mineral Bisa juga nanti kandungan zat itu akan menjadi encer Sehingga tidak bisa terbaca oleh alat ini Jadi alat ini memiliki sensitivitas masing-masing Sesuai dengan spesifikasi dari pabrik Jadi memiliki ambang minimum yang bisa dikatakan positif hasilnya Di sini ada artikel dari BNN pada Narkotika Nasional Yaitu judulnya sama Jadi surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba ini Sudah tidak asing bagi beberapa orang Terutama yang ingin melamar pekerjaan Dan bisa juga untuk melamar beberapa perguruan tinggi maupun sekolah Untuk syarat agar bisa lolos ya Jadi surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba ini Menunjukkan bahwa seseorang tersebut Sudah terbebas dari zat-zat psikotropika Narkotika, zat adiktif lainnya Pada saat pemeriksaan tersebut ya Jadi tidak bisa kita pungkiri Atau tidak bisa kita tentukan Apakah orang itu akan bebas seterusnya Dari zat-zat tersebut Atau Orang ini tidak pernah menggunakan sama sekali ya Mulai dari dia kecil hingga saat tersebut Hal ini dikarenakan Adanya dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba Yang tidak terkontrol Bisa juga mengakibatkan gangguan fungsi otak Membuat orang kebingungan Bisa juga berhalusinasi ini yang berbahaya Ketika kesadaran orang itu tidak bisa terkontrol Bisa juga perilakunya tersebut bisa membahayakan bagi orang lain Serta bisa juga menyebabkan kondisi fisik Menjadikan SKHPN ini menjadi salah satu syarat Dalam pendaftaran pekerjaan dan sekolah Atau berkurang tinggi Jadi ketika ingin periksa ini Kita tentu saja membawa identitas Dan apabila kita sebelumnya mengkonsumsi obat Kita bawa obat tersebut Atau bukti ketika kita sudah berobat ke dokter Nanti akan ditentukan waktunya Agar kandungan obat tersebut sudah diekskresikan Sehingga ketika diperiksa itu Tidak positif hasilnya Jadi ketika kita menjalani tes urin Ada dua macam tes Yaitu pemeriksaan kesehatan Melalui wawancara DAST10 Yang ditujukan untuk mengetahui kondisi klien Atau pemeriksa Sample urin dengan tujuh parameter Di antaranya THC, ganja, MET, metabetamin, AMP ampetamin, MOP morpine, BZO benzodiazepine, antidepresan COC, cocaine, dan D-doma Yaitu karisoprodol Jadi ternyata meski tidak mengkonsumsi narkoba Hasil urin bisa juga positif Yang tadi sudah saya jelaskan Yaitu false positive Yaitu ketika orang tersebut mengkonsumsi obat-obatan dari dokter Yang rutin Sehingga positive benzodiazepine Atau antidepresan Bisa juga orang tersebut Baru saja Melakukan operasi atau penama Sehingga harus meminum obat perdanyeri Atau morpine tadi Sehingga bisa teridentifikasi positif pada MOP Dan apabila Misal hasilnya sudah positif atau negatif Kita perlu juga diwawancara Di anamnese Sebelumnya itu mengkonsumsi apa ya Jadi disini Apabila hasilnya false positive Kita harus menunggu sekitar 12 hingga 20 hari Agar kandungan obat-obatan tersebut Tidak terdeteksi atau sudah diekskresi melalui urin Jadi untuk tes narkoba ini harus dilakukan saat itu juga ya Agar hasilnya akurat Jadi sembari menunggu waktu tes berikutnya Kita harus mengkonsumsi air putih Sehingga set yang ada di tubuh ini Segera dikeluarkan ya Dan mengkonsumsi makanan dengan nutrisi yang seimbang Olahraga yang rutin Bindari merokok dan alkohol Dan tidak mengkonsumsi obat-obatan Yang dari dokter tadi ya Ini hampir sama dari halo dokter Halo dokter hampir sama Jadi disini Kita harus melakukan pemeriksaan ulang 13 hingga 20 hari ya Jadi ini mekanisme Ketika kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang tadi Tubuh akan merilis yaitu namanya dopamine Sehingga kita bisa menimbulkan efek tenang Halusinasi kita membayangkan suatu Namun ini perlu adanya pengawasan dari dokter ya Ini apabila kita cari di internet Harga alat tes narkoba itu sangat terjangkau sekali ya Mulai dari 36 ribu hingga ratusan ribu rupiah Ini bisa kita beli apabila kita ingin Memelakukan tes secara mandiri ya Sebelum kita tes ke lembaga atau instansi kesehatan Karena apabila kita tes di instansi kesehatan Itu harganya 150 hingga 200 ribu Atau bahkan bisa lebih Dan nanti akan diberikan surat keterangan Itu yang sangat mahal harganya Surat keterangannya bahwa kita bebas narkoba Dan surat tersebut bisa kita gunakan untuk mendaptar ke instansi pekerjaan Mungkin itu saja yang saya sampaikan Seputar kita bisa juga positif ketika Walaupun kita tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang Apabila ada yang diskusikan silahkan tulis di kolom komentar Apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!